Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga memperoleh manfaat kita Amin Melanjutkan bahasan kita Rawat Bercerita Nabiun Asyik Nabi Adi Ibn Ammar Dari Ibn Ammar R.A Anamu Adi Nabi S.A.W Berceritakan dari Nabi Muhammad S.A.W Anamu Bahwa sesungguhnya Rasulullah Orang 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 Oh Orang Orang Yang sholat akan bersama dengan Rasulullah SAW InsyaAllah termasuk orang yang beruntung Ketika dikumpulkan itu Sebagaimana kita ketika dilahirkan oleh ibu-ibu kita Artinya bagaimana Tidak memakai apapun Tidak memakai pakaian apapun Hormatan Tidak beralas kaki Tidak pakai sandal Tidak pakai sepatu Urutan Telan jam Maka Aisyah kakek Ketika Rasulullah SAW Tidak ada tempat ini Maka berkatalah Aisyah r.a.w.t Maka berkatalah Aisyah r.a.w.t Aisyah r.a.w.t Telan jam itu laki-laki dan perempuan Campur dari satu Rasulullah SAW Menjelolah Nah Ya Jadi telah ibadah masyarakat manusia Tidak berpakaian Tidak pakai alas kaki Laki-laki perempuan Dijadikan satu Aisyah r.a.w.t Aisyah semakin tahu Pakolat Aisyah tamaka Berkata Aisyah Wasau'atah Waduh Kemaluan ini bagaimana? Bagaimana dengan kemaluan? Ya Duru Kepada melihat Maku sebagian makhluk Bila berkata kepada makhluk lain Kalau begitu Sebagian makhluk Takkan melihat Kemalun makhluk lain Ketika Aisyah Kakek dan berkata begitu Maka Rasulullah Mengukur alaman Ibihan Pundaknya Aisyah Dikukur oleh Rasulullah Bukan mengukur Menyakiti Tetapi mengukur Untuk mengingatkan Kan biasanya Kalau kita Memberitahu Kepada orang yang Kita sayang Misalnya anak Kadang-kadang Anak itu Kita pukul Pundaknya Memukurnya itu Memukul Sayang Maka Rasulullah Bersambang Ya Ya Benaka Beni Abi Bu Haba Wahai Anak Perempuannya Abi Bu Haba Abi Bu Haba Punya Anak Namanya Abdullah Jadi Abdullah itu Bin Abi Wahabah Abdullah bin Abi Wahabah Itu punya Anak perempuan Namanya Aisyah Rasulullah Kalau memanggil Abdullah bin Abi Wahabah Itu panggilannya Ya Abad Bakar Kalau orang sini Hei Abu Bakar Abu itu Artinya Apa Bakar itu Anak perempuan Anak perempuan Kalau Bahasa Pekalunannya Yang Orang Bapak Ani Sinop Abu Bakar Itu artinya Bapaknya Anak perempuan Bapak Ani Sinop Aisyah itu Anaknya Abu Bakar Jadi Juluan Juluan Kepada Orang itu Zaman Rasulullah Sudah ada Ada Abu Jahal Namanya Bukan Abu Jahal Karena Boduh Sekali Abu Itu artinya Bapak Jahal Itu artinya Boduh Abu Jahal itu Bapak Anik Buduh Dan seterusnya Itu Juluan Wahai Anak Perempuanya Abdullah Bin Al-Wahab Syaulallah Manusia Akan Siku Yaw Bahi Din Yaitu Pada hari ini Dari Al-Wahab Daripada Memandang Wasyah Mosul Dan Memperhatikan Biaf Sori Dengan Penglihatan Ila Samai Kelami Dikasih Tahu Nanti Manusia itu Tidak ada Yang Saling Memperhatikan Antara Satu Sama Yang Lain Ayah Tidak Memperhatikan Sama Anaknya Anak Tidak Memperhatikan Sama Orang Tuanya Suami Tidak Memperhatikan Istrinya Istrinya Tidak Memperhatikan Suaminya Apalagi Sekedar Memperhatikan Kemaluan Tiga Tapi Manusia Pada saat itu Disibukkan Untuk Menangkap Melihat Langit Ila Samai Melihat Langit Semuanya Didirikan Dijadikan Berdiri Selama Arba Aina Sanatan Empat Kuluh Tahun Jadi Kita itu Nanti Akan Diberdirikan Di Padang Mahsyat Itu Empat Kuluh Tau Biasanya Kalau kita Menikuti Upat Tara Upat Itu Paling Satu Jam Atau Dua Jam Itu Sudah Tidak Tetap Biasanya Padang Polos Yang Belakar Belakar Itu Cari Tempat Untuk Duduk Duduk Kenapa Di Padang Mahsyat Tidak Bisa Begitu Kita Dibuat Berdiri Selama Arba Rasanatan Empat Puluh Tahun Tidak Terus Sikili Pegel Ya Tentu Saja Selama Empat Puluh Tahun Kita Dibuat Berdiri Oleh Mahal Tara Layak Kuluh Tidak Makan Ini Kalau Kita Terpikir Rasional Hidup Di Dunia Dan Makan 4 Perutal Yang Jelas Tidak Mencengah Hidup Tapi Kalau Menghendaki Tidak Ada Yang Mustahil Yang Menghendaki Allah Bisa Saja Terjadi Empat Puluh Berdiri Terus Tidak Makan Walayah Surah Bunan Dan Tidak Minum Paminuh Sebagian Dari Mereka Mereka Berkeringat Keringat Yang Mengalir Itu Sampai Mencapai Kodamai Sampai Membasai Dua Selatak Kakinya Kodamun Itu Kaki Bagian Bawah Wamin Hul Sebagian Lati Mayeru Sa Oih Ada Apa Keringat Yang Mencapai Bahasa Pekalongan Itu Garas Garas Itu Bahasa Indonesianya Apa? Kalau Keting Sampai Garas Biasanya Biasanya Kadang-kadang Suka Kalau Orang Main Bulan Kering Ada Yang Sampai Itu Tadi Garas Itu Bahkan Biasa Keringat Keringat Mengalir Itu Mayeru Bekuk Nangu Sakit Banyaknya Keringat Yang Tuhan Sampai Mencapai Perutnya Kita Memayangkan Banjir Kok Keringat Jadi Sudah Mulai Musim Hujan Alhamdulillah Setinggi Tingginya Banjir Air Hujan Di Pekalongan Dan Seperti Yang Diberitakan Di Jakarta Di Jakarta Yang Kata Yang Mudah Mereka Buk Benur Kegiatan Ini Dan Itu Sampai Sekarang Itu Masih Banyak Tempat Parkir Kalau Banjir Yang Kelihatan Motor Itu Cuma Spion Spion Saking Tingginya Sehingga Banyak Yang Meledek Motor Sekarang Matic Motor Besar Besar Tentunya Seperti Stone Boot Seperti Motor Boot Tapi Ternyata Ketika Berada Di Air Bisa Bergerak Sama Sama Dengan Motor Matic Yang Besil Yang Kelihatan Spion Spion Yang Tad Dek Wamin Dan Sebagian Mereka Bahkan Mayyul Jimuh Al-Aro Air Keringannya Yang Banyak Itu Menjadikan Banjir Dan Yang Mengendalikan Diwinya Artinya Bagaimana Kalau Banjir Airnya Sampar Kan Kita Ini Dikendalikan Oleh Banjirnya Banjirnya Nalor 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 Banjirnya Ngidul Kita Ikut Ngidul Kan Begitu Ini Keringat Banjir Keringat Sampai Mengendalikan Dirinya Ijalan Malaikat 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 Ijalan Mereka 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 Menempuh Min Hawlil Arshi Kiri Kanat Nya'ar Bayak Murullah Ta'ala Kemudian Allah Memerintahkan Munabiyah Kepada Orang Yang Memanggil Malu Yunazi Yang Memanggil Aina Ulal 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 Saya disebutkan namanya Ya pulang ben pulang Waya syarupun nazu Maka Para manusia Mengambut Ayah bayar pang Mereka Mengangkat Kepalanya Bayar pang Nazu Artinya Para manusia Mengangkat kepala-kepalanya Mengangkat kepalanya itu Mengangkat kemana Di galika sauti Ke arah suara itu Waya putu Dan keluarlah Dalikal munaji Orang yang memandil Mandil jati Min dalikal maut Dari Tempat Mereka Mereka Menunggu Mereka 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 Menghadap Mereka 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 Amin Hak avec Mereka Aina dimana Ashabul mazhalimi Orang-orang yang Bi'aniaya Fayu nanti Maka mengambillah Rasulullah Pada Pada Fayuqabu Maka mengambillah Dari sebagian kebaikan-kebaikan Seseorang Waktu nekau Dan diberikan Mantolamah kepada orang yang Menganiaya Nanti akan ada Panggilan Siapa yang Menganiaya saudaranya Ketika di dunia Siapa Yang dianiaya hidupnya Ketika hidup di dunia Maka Orang yang Menganiaya Orang lain Kebaikannya Diambil Diberikan Kepada orang yang Yang dianiaya Jadi Jadi kalau kita ini Mendolimi Menganiaya Orang lain Maka Kebaikan-kebaikan Kita ini Akan diberikan Kepada Orang yang kita Dolimi Orang yang kita Aniaya Diberikannya Seberapa Ya sesuai Kalau kita Ngomong Tentang orang lain Itu Orang yang kita Omongkan itu Kalau mendengar Hatinya Satin Maka Kebaikan kita Akan diberikan Kepada orang yang Kita Ribah Tadi Jadi Ini Sebagai Hikmah yang terkenan Sebagai Kelihatan Bagi kita Kita Jangan Suka Jangan suka Terbuat dolin Dibada orang lain Karena orang yang Terbuat dolin Telah Dipadang Maksya Kita Kebaikan-kebaikan Kita Akan Berikan kepada Orang yang Di Dalolin Payam Ma'idin Maka Di dalam Hari Hari Pengambilan Kebaikan Seseorang Kepada Orang yang Di Balim Di hati La Dinar Tidak Ada Dinar Tidak Walat Bilhaman Tidak Ada Dinar Dan Bilham itu Adalah Mata Mata Uang Jadi Kerat Di badan Masyar Tidak Ada Mata Uang Punya Uang Seberapapun Banyaknya Tidak Bisa Melindungi Diri Kita Ketika Hidup Hidup Dunia Kita Punya Harta Yang Sangat Banyak Nanti Kita Ketemu Pada Suatu Hari Pada Pada Hari Tidak Bermanfaat Anak Anak Kita Dan Harta Harta Kita Tidak Illa Kecuali Ambilkan Binar Denam Itu Minal Khasanati Yaitu Kebaikan Kebaikannya Itu Diambil Warga Danya Dikembalikan Minas Sayi Ati Yaitu Dari Perlakuan Kecilakannya Saya Berbuat Dolin Kepada Seseorang Maka Kebaikan Saya Diambil Diberikan Kepada Orang Yang Saya Dolin Kebaikan Yang Ada Pada Diri Saya Ini Misalnya Tiga Banyak Cuma Sedikit Pahala Pahala Saya Cuma Sedikit Diambil Sana Habis Tapi Kita Dolin Itu Belebihi Dari Kebaikan Yang Kita Punya Maka Dosa Dari Orang Yang Kita Dolin Diberikan Kepada Kita Jadi Kita Mengdoling Orang Lain Kebaikan Kita Diberikan Kepada Orang Yang Dolini Kalau Pahala Yang Punya Saya Ini Misalnya Sudah Habis Maka Dosa Dosa Orang Yang Kita Diberikan Kepada Saya Sehingga Kadang-kadang Kita Melakukan Ibadah Pun Jadi Sia-sia Karena Diambil Saga Jadi Kita Ambil Saga Oleh Orang Lain Karena Kita Ketika Itu Dunia Mendol Dunia Yast 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 Punah Yaitu Minta Kesukupan Orang Yang Dibol Dimin Hasanah Dih Dari Kebaikan Kebaikan Hattalaya Kose Hingga Tidak Lahan Tetap Lahu Bagi Orang Yang Mendol Itu Hasanah Tentu Kebaikannya Tidak Tetap Tetapi Menjadi Bertuan Karena Diambil Oleh Orang Yang Tidak Doli Tidak Keselaikan Keselaikan Atau Dusa Dusa Dika Kata Duda Maka Dikambali Kata Alayi Kepada Orang Yang Dore Fa Indah Podi Maka Ketika Telah Dihat Dikam 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 Pahala Pahalanya Tidak Maka Katakanlah Lalu Kepada Orang Yang Dore Yang Mengantinya Yaitu Irjik Ilah Umnikal Hawyati Irjik Kembalilah Ilah Umnikal Kepada Ibumu Yang Dimatuh Ibu Dihdi Siapa Al Hawyati Meraka Hawyat Pahala Kita Habis Diambil Dosa Orang Kita Tolin Diberikan Kepada Kita Bangker Tlah Kita Maka Disabdakan Kembali Kepada Ibumu Yang Itu Neraka Hawyat Ai Jahan Yaitu Maksudnya Neraka Jahan Nama Yaitu Inna Muru Maka Sesungguhnya Lalu Lama Tidaklah Menganiyaya Al-Yawma Pada Hari Itu Merupakan Dat Yang Cepat Menghitungnya Tama Manusia Sari' Artinya Cepat Sari' Muda Cepat Cepat Yakni Sari' Al-Muda Dati Yaitu Cepat Memberikan Balasan Tentu Sanya Kalau kita Melakukan Balaasan Yang Balaasan Kalau kita Melakukan Hal Yang Tidak Baik Maka Balasannya Balaasan Yang Tidak Baik Walayak Oh Maka Tidaklah Ketinggalan Yang Mengingin Pada Hari Haisal Penghitungan Aman Malah Malaikat Mumpur Yang Dekat Sama Allah Walah Nabi Dan Tidak Tidaklah Juga Nabi Mursalon Yang Dikutuk Oleh Allah Walah Syahidun Dan Tidaklah Orang Yang Menindak Illa Monna Tercuali Berperasan Kalimaya Roh Karena Para Malaikat Kemudian Para Nabi Orang Yang Mereka 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 Min Yaitu Sungguh Sungguh Perhitungan Alam Manusia Allah yang jual Dimana tidak akan ada orang yang selamat Kecuali orang-orang yang dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dipelihara dari perbuatan-perbuatan yang tidak baik Bahwa menghadapi hari nisah Itu tidak ada manusia yang akan selamat Illa man'aswamahullohu ta'ala Kecuali orang yang diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Makanya Allah itu mempunyai hak Prerogatif menentukan Seseorang masuk surga atau masuk nerana Kita tidak bisa mengatakan Allah tidak bisa Saya mau ibadah yang rajin Allah nanti harus memasukkan saya ke surga Tidak bisa begitu Saya akan meninggalkan maksiat Supaya Allah nanti harus Memasukkan saya ke surga Tidak memasukkan ke dalam nerana Tidak bisa Prerogatif itu ada di Allah subhanahu wa ta'ala Maka yang kita ikhtiarin Kita mendekatkan diri kepada Allah ta'ala Supaya kita mendapatkan Hidayah dari Allah ta'ala Bagaimana cara kita mendapatkan hidayah dari Allah ta'ala Di dalam Al-Quran Om Menteri Firman Wa ma'i yahtasim billahi fa padahunia ila siratin mustaqib Allah Wa ma'i yahtasim billahi Barang siapa orang yang bergantung kepada Allah Menjadikan syariat Allah Aturan dari Allah Untuk mengatur hidup kita Pokoknya dia Maka betul-betul dia telah Ditunjukkan oleh Allah Ilah siratin mustaqib Kepada jalan yang murus Untuk memperoleh hidayah dari Allah Kita harus yahtasim billahi Mengikuti Syariat Allah Menjalankan perintahnya Menjauhi larangan-larangannya Itu ikhtiar Supaya kita berikan hidayah Sehingga kita menjadi orang yang mendapatkan Rizu dari kontro siwahan dan puasa Dan Allah memberikan rahmat kepada kita Kita diselamatkan dari api merahkan Dan Allah memperkenankan kita masuk pada surga Dan Allah memperkenankan kita Kita lanjutkan Ruhiyah di riwayat An-Mu'ad bin Jabal Jadi Mu'ad bin Jabal R.A. Ini ada Kurang namanya Mu'ad bin Jabal Mu'ad itu nama ketungunya Mu'ad Kalau Jabal itu Artinya gunung Sehingga ini Kemungkinannya Sumat Sudukan Mungkin namanya Bukan gunung Bukan Jabal Tapi ada sih ya Saya punya kenalan Namanya Memang namanya gunung Pak gunung Itu ya padahal Amir Nabi Diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam An-Nahu bawa sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Bersabda Latazum Tidaklah Bergerak Kodama Kodama Dua telapak Kakinya Abdin Seorang gambar Dua telapak Seorang gambar Tidak ada kata Hatta yus'aru Sehingga ditanya An-arba'atin Dari empat perkara Seorang gambar Tidaklah bisa Menggerakkan Kedua Telapak kakinya Sehingga dia Ditanya Tentang empat perkara An-arba'atin 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 Bahkan setelah perjalanan hidup kita ini kan sebetulnya kita ini kan menghabiskan umur. Kita sering kalau ada orang ulang tahun, seorang ulang tahun ini tidak hanya budaya untuk anak-anak kecil, jika ada yang sepul itu ulang tahun juga kadang-kadang tidak salah sama anak-anak kecil. Itu mestinya ketika ulang tahun itu kemudian menyadari bahwa umur saya ini sudah berkurang setia. Mestinya prihatin. Dan kita tidak tahu jatah umur kita ini sampai berapa. Rasulullah itu usianya kan 63 tahun. 63 tahun Rasulullah itu hitungan hijriah. Kalau hitungan masahi kurang dari 63 tahun. Kan kita kalau hitung, kalau kita biasanya hitungan kita, hitungan kalau masahi. Saya dulu lahirnya tahun 57, 59 kan masahi itu. Bukan hijriah. Hizriah sama masahi, hitungannya masih panjang. Masahi. Kalau tidak salah setiap 60 tahun, setiap 60 tahun, setiap 60 tahun. Jadi kalau masahi umurnya misalnya 50, maka hijriah itu 51 tahun. Sehingga Rasulullah ketika wafat usia 63 tahun itu, hitungan hijriah. Masahi-nya kurang dari 60 tahun. Makanya dikatakan bahwa usia umatnya Rasulullah Muhammad itu sekitar Satu setiap 60 tahun ini umumnya yang lebih dari 70 tahun ada, yang kurang dari 60 tahun juga ada. Tapi kebanyakan begitu. Ketika kita umurnya 65 misalnya, ini terus mestinya, mestinya yang ada di dalam hati kita, berarti sisa umur saya ini tinggal berapa? Tapi sambil menyadari kalau usia saya jatuhnya sekian, sekarang sudah berkurang sekian, karena tinggal sisa umur saya ini tinggal berapa? Setelah itu, wafat usia berdasarkan hadis yang tadi saya sampaikan, misalnya umur saya ini sekarang 63 tahun. Saya menghabiskan, saya menghabiskan umur 63 tahun itu, saya menghabiskan, untuk apa? Tentu saja mungkin ada ibadahnya, ada maksiat yang mungkin juga bukan begitu, ada ibadahnya, tapi banyak maksiat yang mungkin bukan begitu. Ketika berkurang kasabah, pahala saya cuma setia, dosa saya setia. Kira-kira pahala yang punya saya dengan dosa yang setia itu, pahala saya itu bisa menyelamatkan saya diambil perancangan itu. Kira-kira pahala yang punya saya itu bisa membawa diri saya masuk ke syurga atau tidak. Ini untuk bahan renungan. Jadi kalau kita suka merenung, menurut saya setara keselamatan. Selama keselamatan itu, apa saja yang sudah saya lakukan. Itu kalau melihat orang tua, beliau takgul. Karena apakah itu merasa dirinya lebih jelek dari orang tua itu? Kenapa begitu? Orang itu usianya sudah banyak. Sehingga ibadahnya jauh lebih banyak dari ibadah saya. Ketika memandang anak muda, Asyadul padir al-jaya, Tak pun. Mengakuni, Itu anak masih muda. Mesti dosanya, Belum sebanyak dosa saya. Kalau kita mengakuni bahwa orang yang usia lebih kuat dari kita itu pahalanya lebih banyak, Dan orang yang lebih muda, Dosanya lebih sedikit, Maka kita akan selalu bermakadahkan, Supaya usia kita ini kita isi dengan hal-hal yang membawa kita menjadi mendapatkan pahala, Dan memindahkan hal-hal yang mengakibatkan diri kita menambah dosa. Dan dari jasadnya, Jasad itu fisik, Bagaimana apakah dia itu merusak jasadnya? Yang disini, Yang disebutkan merusak itu adalah Melakukan perkuatan yang kira-kira menjadikan diri kita ini merusak, Menjadikan pasik, Yang menjadikan seseorang itu pasik membuat kerusakan, Membuat perbuatan dosa, Yang paling besar adalah Kubut dunia, Mencintai dunia, Seseorang bisa lupa sama dosa, Karena cinta dunia, Ya Allah, Kadang-kadang kita kalau mencari perbeda, Saking naksunya mencari perbeda, Kadang-kadang mengabaikan halal haram kita abaikan, Kenapa kita abaikan, Kubut dunia, Suka sama dunia, Ingin menimbul harta, Disebutkan di dalam Al-Quran Al-Hakumun 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 Mencari harta untuk kebutuhan sehari-hari saja bukan, Lebih banyak mencari harta justru bukan untuk kebutuhan sehari-hari, Tapi untuk kebutuhan bermewah-mewah, Ini yang sering tidak ada habisnya, Kalau kita kebutuhannya misalnya ada, Untuk sanggan pangan satu bulan setia, Pendidikan tanah satu bulan setia, Kebutuhan-kebutuhan pokok yang lain satu bulan setia, Misalnya katakanlah satu bulan itu lima juta lah, Lima juta itu barangkali sekarang standarnya sudah menengah ke atas, Nyatanya kita masih menemui orang-orang yang penghasilannya di bawah tiga juta karena lebih banyak, Kita kalau melihat, Burung itu mungkin penghasilannya besar, Bisa jadi meskipun salah dengan adabat, Tapi kalau kita melihat, Burung-burung swasta itu masih ada yang, Honornya satu bulan cuma lima ratus ribu, Empat ratus yang mana ditawar, Burung-burung swasta itu ada yang bayarannya sekecil itu, Tanpa ada penghasilan lain ada, Banyak, Mereka sampai sekarang masih hidup, Ini kan artinya begini, Ini rasionalnya kan enggak, Enggak main kan rasionalnya enggak main, Penghasilan setia untuk satu bulan cukup, Sementara yang penghasilannya di atas lima juta, Mengeluh, Enggak cuma mengeluh, Masih berintiar bahasa pekalungannya, Cari jabban, Seri bilan, Seri bilan, Cari jabban, Itu menurut saya, Banyanya gini, Saya punya teman, Pagi kerja di kantor, Pulang dari kantor itu, Neger, Neger itu apa, Mojek, Ada yang itu apa, Paket mobil itu, Grabkar, Banyak artinya, Mereka sebitunya, Mencari harta, Dan mungkin, Yang dicari itu, Untuk memenuhi kebutuhan pokok, Kemungkinannya kan, Kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi, Itu, Mungkin motivasi kerja-kerja itu, Motivasi nya masing-masing orang lain, Kalau motivasinya, Menimbun harta, Itu termaknum, Al-Hakumut Thakatur, Melalaikan, Memang harta melalaikan itu, Hatta Durtumul Pak Wapit, Sehingga, Kalian semua, Mengjuili liang-liang kubur, Kalau bahasa pekalungannya, Ini, Yang ingin menang, Mengjuili liang-liang kubur, Ya Allah, Dan rasa hubungan dunia kita hidup tidak terlalu besar Tapi Allah memberikan persyukupan Amin Tak bershati kepada kita semua Amin Terus terang Mungkin kita membersihkan diri sama sekali Hilang dari rasa hubungan dunia Mungkin belum bisa Buktinya Kita masih ingin pakai pakaian yang betul Tidak segedar pakaian untuk kebutuhan terbaik kita Tapi yang betul Kita masih untuk makan yang enak-enak Tidak hanya untuk segedar kebutuhan makan Tapi kadang-kadang kita membutuhkan makanan yang ini Dan itu rasa hubungan dunia kita mamping ada Semoga usianya semakin tambah banyak Rasa hubungan dunia Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya